seharian full bersih-bersih sama nunggu warung alhamdulillahnya rumahnya bersih dapat duit lagi Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ketemu lagi dengan Mama Sarah sehat selalu untuk semuanya guys telur online lagi musim hujan disini lagi musimnya musim hujan pada jaga kesehatan ya buat semuanya semoga sehat selalu nih Mama Sarah barusan pulang dari pasar pulang sebenarnya ke toko roti dulu karena tadi Mama Sarah itu pertama yang dituju tuh yang dituju itu sebenarnya ke toko roti dulu mau buat seseorang kemarin lebih sakit belum sempat tengokin jadi saya sempatkan untuk beli tentengan buat tengokin kayak gitu ya teman-teman terus selanjut Mama Sarah sudah itu ke pasar karena di sebelah toko roti juga jauh ada pasar sekalian belanja buat keperluan rumah ke pasar itu buru-buru karena masalah juga hari ini pose minuman minuman botol minuman gelas pokoknya berbagai macam minuman yang biasa diantar itu dari pagi Mama Sarah udah pesan takutnya saya ke pasar kelamaan jadi ini pasar yang buru-buru apa yang dituju udah dapat ya langsung pulang terus saya mau cerita dari pasar ya ke pasar itu beli mana sedotan mana tisu anak tubuh pelem-pelem murah meriah ler beli 2 kg terus ini tambahan beli gula sama kopi nah ini saya mau bereskan belanjaknya saya dulu baru ntar saya tengok tetangga terus habis itu tengok ke sebelah juga sebelah habis lahiran sebelah sini eh eh lagi habis sakit jadinya tapi tidak saya videokan ya sekedar eh langsung tengok langsung pulang saja ini tadi saya beli tekan tekan pakai kelapa ya pingin nih pasang di rumah beli pingin ini masalah versi dulu belanjanya baru ntar lanjut kalau tengok ke sebelah belanjaan yang dibawah ini isinya cuma kopi teman-teman karena untuk belanjaan yang lain masih cukup untuk minuman-minuman beserta belas itu karena pesan jadi dan jenis ini perlu baik ini tadi ada kakar api saya ngambil tiga renteng terus ada bawang merah ini kakar api yang besar saya ada dua kakar api yang kecil tanggung ini beli setengah tadi ada tisu ada mie regu terus lanjut bawahnya gula gulanya beli 80 jadi saya mau bayarkan dulu jadi ntar kita sambung lagi selamat menikmati untuk beresin belanjaannya sudah selesai lanjut ya ini mama Zara mau nyiapkan amplop buat tengok ke sebelah jadi untuk yang nengok yang sedang lahiran mama Zara cukup memakai amplop saja terus yang sedang sakit sudah sudah sembuh tinggal kita anjang sana saja kita membawa tentengan jadi kita sambung lagi ntar videonya kalau sudah sampai rumah lagi ya karena warung saya mau tutup sebentar buru tengok buru selesai jadi saya mau mengerjakan sesuatu yang ada di rumah untuk masak sendiri Alhamdulillah mama Zara udah mateng cuma tidak saya videokan dari pagi itu saya udah nyuci udah sambil nyuci sambil masak jadi untuk video hari ini tidak masak dulu ya teman-teman nah untuk masakan mama Zara hari ini nih Mas Zara itu sudah masak ikan keranjang di Lomboki biasa senang aneh kakak Zara gelur mantap pokok kes enak dijamin enak terus ini ada tumis kangkung sudah mateng juga ini tuh kalau ada ikan keranjang mesti kakak Zara nyarinya tumis kangkung yang dimak mesti golur nah terus ini sebelah adalah tumis kembang papaya sisa kemarin masih sedikit ini buat saya ini buat anak waten dan juga pak suami nah kalau kembang papaya kayak gini kan berarti anak perempuan saya nggak suka maksudnya ini selenanya emak-emak jadi anak saya ini catahnya ini aja dan Alhamdulillah untuk tengok tetangga sudah selesai untuk masak juga sudah selesai ini mama Zara mau lanjut bebenah saja ya teman-teman karena di belakang itu biasa kalau udah datang malesnya mama Zara itu fokusnya sekedar nyapu-nyapu bersih-bersih saja tapi ini mama Zara mau bongkar bongkar barang-barang yang kiranya tidak dipakai sekalian saya mau rongsokin bersama kerdus-kerdus nih untuk bagian belakang belakangnya seperti ini bagian dekat rak jadi saya mau beris-beriskan buang-buangin barang-barang yang tidak pakai saya mau geser untuk mejanya juga saya geser jadi men mandan katon padang barang-barang yang kiranya perabotan-perabotan yang kiranya nggak kepakai kayak piring-piring bekas yang kiranya udah lama-lama saya mau kurang-kurangin mau saya isi dengan barang-barang secukupnya saja kayak mangkok-mangkok dulu kan saya jualan soto jalan apa kayak gitu ya masih ada cuma saya mau kurangin saya mau oper ke bagian dalam men mandan katon padang daripada saya tidak ngapa-ngapain ya sekalian hitung-hitung kita bersih-bersih nah kayak gini ya teman-teman ini panci-panci yang kiranya mana yang saya pakai itu saja yang saya gunakan yang sisa-sisanya itu saya mau bereskan saja nah ini kayak gini ya ini buat jemuran jemuran maksudnya kayak jaga-jaga pak suami kalau selesai ngejek itu biasanya saya suruh cantolin disini tapi ntar saya mau oper ke jemuran saja terus ini di sebelah juga ada kedus-kedus ini hari ini niatnya saya loakin ntar kalau ada orang lewat saya mau loakin sekalian terus di sebelah ini adalah rak-rak sepatu yang kiranya sepatu-sepatu nggak dipakai kayak saya mau buang-buangin saja maksudnya yang sudah lama-lama kayak gitu ya karena udah gak keurus gitu nah ini pokoknya tonton keseruan sama Zara lagi bebenah biar mandan padang barang-barangnya kiranya nggak kepakai saya mau kurang-kurangin saja nah sambil mengeluarkan ya kita mulai kerjakan nah saya mulai ya untuk beres-beresnya pertama-tama ini saya mau pindah-pindahkan untuk jaket-jaket tempat suami baru megang jaket nggak taunya ada yang beli jadi saya tinggal untuk ke depan terlebih dahulu nah di jaket-jaket ini ya teman-teman ini ada payung-payung juga ini payung-payung adalah hasil kadang dapat dari bonusan nah payung itu hasil bonusan dari sales rokok apa ya saya juga lupa pokoknya asal saya cantrolin saja nah ini kayak gini ya teman-teman saya itu orangnya kalau lagi datang rajinnya ya kalau bersih-bersih itu langsung semuanya saya bersihkan tapi kalau lagi datang malesnya paling bersih-bersih ya bersih-bersih cuma sekedar nyapu-nyapu saja tidak bongkar-bongkar semuanya kayak gitu apa saya saja ya teman-teman soalnya kadang saya itu kalau udah sibuk dengan warung sudah sibuk dengan aktivitas kegiatan warung itu biasanya fokusnya itu jadi warung-warung saja bebenah bersih-bersih itu sih sebenarnya setiap hari saya lakukan paling sekedar bersih-bersih nyapu-nyapu yang ada di kolong-kolong lap-lap yang ada yang bagian atas-atas kayak gitu saja ya teman-teman nah lanjut untuk bersih-bersihnya ini saya pending dulu saya tinggalkan dulu karena pesanan saya Alhamdulillah sudah datang jadi saya tinggal untuk di depan untuk mengecek barang-barang yang datang sekalian melakukan pembayaran ya nah sudah selesai untuk bagian depannya ini mama Sarah lari lagi ke belakang untuk bagian belakang ya kayak gini ya teman-teman pokoknya ada apa aja itu pateng gerandul saya itu sebenarnya udah nggak sabar dari kemarin itu sebenarnya pingin saya bereskan cuma kata pak suami untuk geser etala sepiringnya itu nunggu entar saja entar saja kalau saya sendiri itu kadang nggak berani sendirian jadi nunggu pak suami untuk bantuin geser rak piringnya ya teman-teman nah ini dari pagi ya belum selesai ya teman-teman ini sampai asyar ini dibawah juga ada nah lanjut ya teman-teman ini adalah berbagai macam gelas yang boleh saya buat jualan kopi ya ini saya turunkan semua kayak gini saking banyaknya sampai benar-benar tempatnya nggak muat dan ini adalah hasilnya ya ini hasil dari rak piring yang tadi saya bongkar-bongkar itu hasilnya kayak gini ya ini ini berbagai macam gelas-gelas plastik yang kiranya tidak kepake ini berbagai macam gelas-gelas plastik yang tidak kepake ya teman-teman ini saya masukkan karung besok tinggal dikiloin saja nah lanjut nih untuk rak piringnya Alhamdulillah sudah selesai saya keluarkan semua untuk isian-isiannya ini terus lanjut saya mau geserkan untuk rak piring saya ya tapi saya tidak bisa sendirian jadi suruh pak suami bantuin sebentar untuk ngangkatin rak piringnya jadi untuk rak piring saya ini saya geserkan ke belakang ya saya pepetkan tembok saja jadi untuk mondar-mandir akses saya buat keluar masuk dari dapur ke warun itu mandan lebar kayak gitu nah terus lanjut ya teman-teman ini sudah selesai untuk geserak piringnya biasa saya langsung ikut bebenah lagi untuk beres-bereskan kerjaan yang belum selesai tadi kita lanjut untuk gelas-gelasnya ini pertama saya masuk-masukkan dulu ya terus bertahap untuk gelas-gelas yang gede ini pertama saya masukkan gelas-gelas yang kecil dulu baru entar gelas-gelas yang gede untuk ukuran S baru kebawah tentang perpiring-piringan jadi dibelakang saya ini masih berantakan banget alhamdulillah lur akhirnya selesai juga ini sekitar jam lima lewat lima menit seharian full bersih-bersih sama nunggu warung halah benar-benar mantap bis nikmat banget ya teman-teman tapi alhamdulillah alhamdulillahnya rumahnya bersih dapat duit lagi nah sambil mondar-mandir aktivitas di belakang bersih-bersih bongkar bagian di belakang ketambahan tadi itu hujan hujannya deres banget terus untuk warung saya ini tadi saya tutup separuh karena saya kebanyakan aktivitasnya di belakang jadi saya usahakan di bagian depan itu biar tidak ada orang mondar-mandir saya tutup separuh tapi masih melayani orang beli nah lanjutnya teman-teman barusan ada yang beli beli kopi ibu-ibu adem-adem enaknya medan kopi jarang golet roti juga nah untuk suasana depan ya teman-teman lagi banyak aktivitas anak-anak sedang ekskul bola nah nilur ya nih di depan itu habis hujan deres banget karena saya dari tadi itu upyak bayang jarok jadi saya tidak memvideokan bagian luar ya nah ini sudah selesai hujan tapi di lapangan banyak aktivitas anak-anak sedang ekskul bola nah lanjut ya teman-teman ini hari ini memasara itu pesan minuman Alhamdulillah minumannya sudah datang semua nah tapi ada beberapa yang tidak ada ini tadi memasara pesan fit gelas yang ukuran gelasan ya ini ukuran gelas ini saya pesan tadi 10 dus terus ada teh pucuk ada floridina ada isoplus ada milku untuk nipis madu ini tadi saya pesan 3 dus cuma dikasih 1 dus terus ini untuk minumannya nah untuk minumannya ini biasa mamasara itu selalu pesannya itu minuman campur 10 dus nah kayak gini ya nah terus ini tadi mamasara itu pesan yang ukuran 300 mili untuk aqua kan mamasara jualannya 600 mili teluk terus nah ini 600 mili ini mozara tadi pesan yang 300 mili 2 dus juga tidak ada jadi barangnya kosong katanya gitu terus tadi ketambahan juga saya pesan gas ya untuk gas sendiri per hari ini tempatnya saya pindah saya pindah di bagian belakang nah sekalian ya ini saya review hasil bongkaran mamasara hari ini nah untuk flashnya ini mamasara matikan saja ya teman-teman nah ini adalah hasilnya tadi mamasara boleh bongkar seharian ya teman-teman untuk gas yang biasa saya taruh di depan sekarang mundur bagian belakang untuk sebelahnya lagi ada rak sepatu terus di sebelah lagi ini ada bekas-bekas kipas bekas bongkaran tapi pak suami nggak bisa masang lagi karena alatnya itu tidak ada jadi ya wis numpuk di belakang terus sebelah adalah tempat-tempat buat baskom baskom buat piranti masak-masak ya teman-teman terus di sebelah lagi ini adalah rak piring yang tadinya ada di sini saya pindahkan di sebelah sini nah saya mulai nyalakan flashnya lagi untuk bagian bawah ya untuk bagian bawah untuk piring-piringnya tadi yang kiranya tidak kepakai itu saya kurang-kurangin saya buang-buangin ya teman-teman nah ini tempat-tempat piring yang kiranya masih saya gunakan masih saya perlukan ya nah ini terus lanjut ke atas untuk atas ini piranti buat gelas-gelas jika ada yang pesan minuman kayak es teh kayak es kopi atau berbagai macam minuman lain disini gelasnya ada terus lanjut lagi ke atas ya teman-teman untuk ke atas ini ini adalah gelas ukuran kopi nah ini dibawah ukuran kopi yang ukuran kecil yang di atas itu ukuran yang tanggung kadang ada orang yang pesan minuman itu gelasnya mintanya yang tanggung aja biar airnya tidak kebanyakan jadi saya memakai gelas yang ukuran tanggung ini ya teman-teman lanjut lagi ini di sebelah berbagai macam ya ada blender blender terus ada gelas-gelas juga jadi di bagian belakang sini Alhamdulillah sudah lumayan lebar sudah tidak sumpah lagi ya teman-teman Nah untuk jemurannya ya untuk jemurannya ini yang biasa tadi deket bagian dalam deket rak deket kerdus jadi saya over kesini saja ya Nah untuk kerdusnya sendiri seharian sambil bebenah sambil nunggu pak tukang kerdus ternyata tidak keliling malah ketambahan udan sudah saya taruh di bagian depan teras tadi malah pak kerdusnya tidak keliling ya jadi saya beresin lagi saya mau masuk sudah di dalam dan nggak ada tempat jadi mau nggak mau saya berikan taruh di bawah meja Nah untuk kerdusnya sendiri ya teman-teman ini sudah saya rapikan sudah saya ikat ini besok tinggal bapak tukang rongsoknya datang saya tinggal bawa ke depan untuk dikeloin terus untuk karung ini ini isinya itu berbagai macam bekas-bekas piring atom atau gelas atom gitu ya yang kiranya tidak kepake jadi saya masukkan ke kekarung besok sekalian untuk dirongsokin jika laku kalau tidak laku ya udah dikasihkan saja ke pak kerdusnya nah untuk video fullnya ya maaf tidak semua saya videokan karena benar-benar benar-benar repot banget enak-enak di belakang lebih beres ada yang pesan makan makannya itu paling merebus ya teman-teman sama omelette karena pemesara juga tidak jualan matang jadi yang ada aja di warung jadi jika ada yang pesan makan jika dadakan ya saya bikinkan soal nasi sih sehari-hari ada jadi benar-benar hari ini full full aktivitas bersih-bersih untungnya tadi pagi pemesara sudah masak duluan jadi nggak keteteran banget Kakak Zara pulang sekolah karena pulangnya gasik semesteran pulang-pulang minta makan sudah ada lauk nah bener-bener Arane mama harus bener-bener gesit beneran teman-teman jika ingin mengerjakan sesuatu yang kiranya mau makan waktu lama kita harus punya planning punya planning jika kalau masaknya keteteran sehingga nya didulukan dulu ya resikonya kayak begitu ujung-ujungnya daripada anak kerewel suka kita masak duluan nah ini sudah jam hampir setengah enam tadi ini saya kelar benar-benar jam lima lewat lima sekarang udah hampir setengah enam ya ini saya sambil menunggu tutup warung sambil ngasuh sambil leah-leah sebentar ya teman-teman karena benar-benar seharian full saya tidak istirahat Alhamdulillah tapi Alhamdulillah di nikmati saja kayaknya mundur kok kayaknya tabai irang pisan ya lori ya kayak ketutupan jajanan yang duur kayaknya mandennya belur nah ya pada bayi irang bayi orang aranwis irang ya irang bayi ya lori ya Hai masyarakat sering kuyan lor aja pada serius ya nonton video ini mama sejarah mama sejarah ya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sedulur online eh kepada semuanya yang sudah mendukung video mama sejarah yang sudah berkomen di video ini mama sejarah jika ada komen-komen yang kiranya belum saya bales ya saya mohon maaf kadang saya itu enggak sempet karena manden sibuk kalau kiranya saya enggak sibuk sudah manden ngasuh Insya Allah saya bales kayak gitu ya teman-teman nah terima kasih sudah menonton video mama sejarah sampai ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu